Ya, jumpa lagi ya Saya Rikan di channel pola saya Rikan Oficial yang selalu membahas memberikan informasi sebab pola terbaru setiap hari ya pada video kali ini saya akan coba sedikit membahas seputar pertandingan lab 2 antara tim nasi Indonesia melawan Buleyar Salam pada kualifikasi Biala Dunia untuk Suna Asia ya untuk kualifikasi pertama Tim nasi Indonesia berhasil menang di lagi satu dengan skor yang sangat telak ya, 6-0 dan itu menjadi modal bagi squad Aswan Sintayong untuk menghadapi lab 2 di kandang lawan Pertama, kita akan sedikit mereview atau memberikan ucapan selamat ya pada tim nasi Indonesia karena berhasil menang dengan skor telak 6-0 dan itu menjadi bukti bahwa mereka bermain sungguh-sungguh walaupun melawan Buleyar Darussalam yang bisa dibilang mungkin kekuatannya masih di bawah level dari tim nasi Indonesia tapi mereka memberikan penampilan terbaik ya untuk Black 1 melawan Buleyar Darussalam walaupun dalam prakteknya ada beberapa pemain yang masih di bawah standar permainan mereka ya kita masuk ke prediksi ya pada lab 2 ini kemungkinan besar Sintayong akan sedikit merubah susunan pemain ya ataupun merubah strategi tentunya dengan bermain di kandang lawan kita atau latih harus berpikir fleksibel ya untuk merubah strategi dan susunan pemain mengacaukan sistem permainan dari lawan dan tentunya dengan pemain-pemain terbaik yang dimiliki pada squad kali ini bisa dipilih untuk mengisi slot-slot yang dianggap penting dan juga memerlukan perubahan ya akibat dari ya mungkin karena permainan di lag 1 kurang maksimal ataupun apa tapi itu menjadi pertimbangan pati tentunya kita tahu di lag 1 Sintayong merubah pemainan ya merubah bukan merubah pemainan merubah strategi dengan memainkan Sandiwol sebagai gelandang bersama makhluk padahal Sandiwol sendiri merupakan pemain yang seharusnya berposisi sebagai pack sayap ya karena posisi favoritnya adalah posisi biasanya di liga profesional merupakan pack sayap namun oleh Sintayong dimasukkan sebagai gelandang bersama makhluk masuknya Sandiwol ke posisi gelandang tentunya tak beda jauh ya karena ada Evar Jenner yang absen dan juga ada Masino Ferdinand yang masih mengalami sidra tentunya pertimbangan itu menjadi pilihan bagi Sintayong untuk memasukkan Sandiwol di lingkung tengah dan juga Sintayong sendiri mengaku bahwa memainkan Sandiwol di lingkung tengah dikarenakan dia butuh sosok pemain yang kuat untuk mempertahankan permainan di lingkung tengah salah satunya dengan memasukkan memainkan Sandiwol di lingkung tengah bersama makhluk kemungkinan strategi atau formasi dari Sintayong untuk leg 2 tidak berbeda jauh dengan leg 1 yang memakai strategi 4-4-2 dengan 2 striker 4 gelandang dan juga 4 pack 4 pack ini kemungkinan dimainkan Sintayong karena ada jodh amat yang mengalami sidra ya atau tidak bisa tampil di fase kualifikasi PR dunia kali ini sehingga memakai 4 pack tentunya Sintayong juga biasa memakai 352 ataupun 343 pada saat memakai jodh amat di lingkung belakang bersama 3 center pack dalam persempatan kali ini Sintayong tidak bisa memakai jodh amat dan tentunya akan memakai 4 pack walaupun mungkin itu bisa fleksibel atau tentunya Sintayong akan memakai strategi yang mana namun kemungkinan dalam pertandingan leg 2 ini Sintayong akan memainkan 4 pack dengan 4 pack yang sama seperti pada leg 1 di Kelora Bung Karno dari Sekirido dengan Bagot Beratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualang sorotan mungkin evaluasi perlu ditunjukkan pada beratama arhan yang dianggap penampilannya menurun dalam melakukan penyerangan khususnya untuk melakukan crossing walaupun tenaganya ada visinya ada namun crossingnya sedikit banyak beratama arhan kurang pada pertandingan leg pertama terkadang melebar ke arah keluar ataupun kurang akurat namun itu menjadi hal yang biasa dan sepertinya Sintayong akan tetap mempercayakan posisi pack saya kepada kedua pemain ada Asnawi dan juga Pratama Arhan untuk gelandang ataupun lini tengah kemungkinan akan sama di tempat tolisian depos dan juga makhluk yang terbukti kokoh di lini tengah saat bermain di kandang untuk posisi saya kemungkinan akan memainkan pemain Sadil Ramdhani ataupun Denizul Istiawan itu pun juga bisa diganti dengan Egy Mauna Fitri karena Egy bermain di kelapa kedua pada leg pertama Egy masih memiliki kebubaran yang lebih baik dibanding Sadil ataupun juga Denizul Istiawan namun dalam prediksi saya kemungkinan Istia akan menurunkan Denizul Istiawan dan juga Sadil untuk mengisi posisi saya dengan posisi 4-4-2 untuk 2 striker yang akan mengalami perubahan kemungkinan ada di posisi striker karena ini bermain away dan tentunya Sintayong membutuhkan mental dan juga striker yang kuat untuk menahan bola di lini depan terutama bisa dihadirkan dari Ramadan Sananta dan juga di Masjara Jat kemungkinan Hoki Jaraka di jadakan terlebih dahulu seperti saat leg 1 yang memainkan Hoki Jaraka sebagai starter dan bisa dibilang bermain baik karena bisa menciptakan satu peluang yang menghasilkan gol dari Dimas Derajat di menit awal pertama menit 6 atau menit 7 dan itu memberikan tekanan mental bagi pemain berada setelah kepukulan untuk gol pertama tim nasi Indonesia di leg 1 posisi striker kemungkinan akan ditempat oleh Ramadan Sananta dan 5 derajat terbukti mereka berdua mampu berkontribusi 5 gol dari total 6 gol yang dicetak Dimas Indonesia di leg 1 itu bisa menjadi pertimbangan walaupun mungkin Sintayong sedikit akan merubah pola pola dari serangan karena ini bermain away tentunya kita harus lebih berhati-hati kalau prediksi saya tim nasi Indonesia tetap akan memenangkan pertandingan di leg 2 karena level tim nasi Indonesia lebih bagus lebih tinggi dibanding berhati-hati drop salam walaupun kita bermain away namun kita patut pas pada terhadap pergerakan dari pemain brunei yang cukup bisa menghancam dengan 1-2-nya kecepatannya namun saya optimis tim nasi Indonesia tetap akan memenangkan pertandingan leg 2 dan memperlebar agregat untuk pertandingan kualifikasi pertama ini untuk bisa lolos ke fase grup zona Asia bersama Irak Filipinas dan juga Vietnam ayo kita dukung tim nasi Indonesia di leg 2 bermain di proyedor salam pada 17 Oktober mendatang kita harapkan tim nasi bermain baik dan juga memberikan kemampuan terbaik untuk masyarakat tim nasi Indonesia dan pencipta bola Indonesia dan memberikan kesempatan lolos untuk fase berikutnya kualifikasi biaya dunia untuk ronde kedua zona Asia bersama Filipina Vietnam dan juga Irak terima kasih yang sudah menonton jangan lupa buat yang berbeda pendapat atau memiliki strategi ataupun saran bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya